Sejumlah pengendara terutama jenis roda dua memilih untuk menggunakan jalur alternatif pasalnya ruas jalan di DI Panjaitan Kilometer 9 yang terendam air cukup dalam berisiko kendaraan mereka yang memiliki mengalami kerusakan. Beginilah situasi di jalan DI Panjaitan Kilometer 9, tepatnya di depan rumah makan sederhana. Genangan air berwarna coklat itu merendam permukaan jalan hingga setinggi lutut orang dewasa. Pemandangan seperti ini sudah biasa terjadi ketika hujan deras. Terlebih hujan deras pada Senin pagi lumayan lama dan sempat berlangsung sekitar 2 hingga 3 jam. Pantauan Tanjung Pinang TV sebagian besar pengguna kendaraan terutama roda dua tidak mau ambil resiko sehingga memilih untuk menggunakan jalur lain yang lebih aman meskipun lebih jauh. Sementara itu Alim salah seorang warga yang hendak berangkat kerja mengeluh karena perjalanannya ke kantor jadi terganggu. Terganggu nggak bang dengan banjir ini bang? Terganggu sih, malah kacau deh. Kalau sudah kekutan terus kayak gini dia kalau biasanya. Oh gitu ya? Nggak lewat alternatif aja? Jauh ya, muter ya? Oh gitu, batis milan ini juga? Jadi takut kedalamannya ya? Iya. Terkait solusi terhadap banjir yang kerap terjadi sepanjang tahun di lokasi ini, pemerintah kota Tanjung Pinang belum memiliki solusi sebab harus membutuhkan anggaran yang tidak sedikit yakni 500 juta rupiah untuk membangun ulang gorong-gorong dan drenase yang lebih besar. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.